Kecelakaan maut yang menewaskan tujuh anak sekolah dan empat warga di Bekasi menorehkan duka mendalam bagi keluarga korban. Terlebih salah satu korban meninggal dunia, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-11. Isak tangis ibu korban tak terbendung saat jenazah putranya Naufal Sidki Asakib tiba dari rumah sakit. Putra Bung Sunyam jadi salah satu korban tewas, usai tertabrak truk trailer di Jalan Sultan Agung, Kota Baru, Bekasi Barat, Rabu, Siang. Sang ibu pun seakan tak percaya, anak ketiganya itu meninggal dunia tepat di hari ulang tahunnya yang ke-11. Korban yang merupakan siswa kelas 5 sekolah dasar itu ditemukan di bawah tiang menara yang roboh. Kerabat dan tetangga pun berdatangan ke rumah korban di Kampung Rawabambu, Kelurahan Kalibaru, Kota Bekasi, untuk menyampaikan bela sungkawa dan mengantarkannya ke pemakaman. Tapi dia sempat ke kantin, dari kantin mungkin mau beli jajanan lain keluar, ya itulah terjadi musiknya itu. Kelas berapa? Kelas 5. Hari ini ulang tahun mas. Ulang tahun pas hari ini? Hari ini dia ulang tahun. Duka mendalam juga dirasakan keluarga Fidi Fabiano, 8 tahun, dan Mariati, 37 tahun. Keponakan dan bibinya itu juga menjadi korban tewas dalam kecelakaan di depan gerbang SD Negeri Kota Baru 2 dan 3, Bekasi, Barat, Rabu, Siang. Kedua korban dimakamkan berdampingan di Komplek Pemakaman Kapuk, Jalan Aster, Kota Baru. Saat kecelakaan terjadi, kakak korban juga berada di lokasi kejadian. Dia selamat karena sempat menghindar saat insiden terjadi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.